Halo, selamat datang di channel saya, channel motivasi dan the law of attraction Kali ini kita akan sedikit membahas tentang puasa Hal ini sebenarnya memang bukan hal yang wajib dalam the law of attraction Tapi ini bisa menjadi satu ritual Suatu kegiatan yang akan membantu kamu untuk fokus pada apa yang kamu inginkan Membuang semua pikiran negatif dari diri kamu Dan juga bonusnya, membuang semua racun yang ada dalam diri kamu Detoksifikasi, luar biasa kan? Makanya kita akan membahas tentang berpuasa Yang pertama tadi adalah keuntungan puasa yang pertama adalah Memfokuskan diri kamu pada apa yang kamu inginkan Oke, ketika kamu berpuasa Dalam ajaran agama manapun, pasti intinya berpuasa adalah dengan menahan lapar Dengan tidak mengurangi asupan makanan kita dan tidak makan dalam jangka waktu tertentu Mungkin itu seperti terdapat hal yang sederhana Tapi kenyataannya, dengan kamu mengurangi asupan makanan dalam diri kamu Nah, itu akan membantu kamu mengontrol emosi Nah, kenapa? Karena ketika kamu kasarannya begini Kamu ketika kurang makanan Ketika jumlah pasukan makanan kamu berkurang Kamu bahkan tidak akan punya energi untuk berpikir negatif, men Kamu tidak akan punya energi bahkan untuk marah Makanya puasa itu sangat luar biasa Dan itu bisa membuat kamu lebih fokus pada apa yang kamu inginkan Kamu bisa menenangkan diri ketika berpuasa Mendengarkan lagu-lagu afirmasi positif Yang kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya Dan itu sangat powerful sekali Dengan menawarkan itu dan dikombinasikan dengan puasa Hal itu menjadi sangat wow Kalian bisa merasakan pakar-pakar spiritual yang luar biasa Dan jangan kaget kalau tiba-tiba nanti justru apa yang kamu inginkan Batang lebih cepat seperti itu Dan yang penting ketika kamu melakukan puasa Jangan terlihat seperti orang puasa Tetap melakukan kegiatan kamu seperti biasa Tetap melakukan apa yang harus kamu lakukan sehari-hari Ya, kalau kamu memang sedang liburan Ya, nggak apa-apa, liburan aja biasa Cuman jangan terlihat-lihatin kalau kamu lagi pocok Kamu lesu dan lain sebagainya No, man Itu tidak ada gunanya Itu namanya puasa hanya untuk dilihat orang Sementara yang kita butuhkan tadi adalah puasa dari dalam hati Untuk memfokuskan pikiran Dan membuat kita lebih dekat pada God Pada semesta Oke Dan kalian melakukan puasa seperti ini Akan lebih membantu kalian dalam mencapai apa yang kalian lakukan Lebih memotivasi kalian Oke Dan yang kedua Kita bahas tadi tentang detoksifikasi ya Jadi ketika kamu berpuasa Tuguh kamu Secara otomatis Akan membersihkan Semua racun-racun yang berasal dari bahan-bahan makanan Fabrik atau lain sebagainya Maka membersihkan racun-racun Dari dalam tubuh kamu Entah melalui keringat Entah itu melalui air seni Entah itu melalui yang lain Yang jelas itu akan membersihkan dan sangat baik untuk kesehatan kamu Jadi mungkin ada baiknya kalau kamu bisa menangukan puasa sebulan sekali Entah itu mungkin 3 hari, 7 hari atau berapa Karena itu sangat bagus sekali untuk memfokuskan pikiran kalian Untuk buat kalian jadi lebih sehat Dan yang paling penting Jangan kelihatan seperti orang puasa Keep smile Keep your emotion up So You can share your love To everyone in this world Oke Saya Cordelis Adi Riyanto We meet again in the next video